Tak hanya pelabuhan dan bandara yang dijaga aparat kepolisian dan TNI menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Pos pengamanan di berbagai objek vital pun telah didirikan, salah satunya di Jembatan Barelang sebagai tempat pariwisata. Menurut Ibda Rombang Simanjuntak, Kepala Pos PAM Jembatan 1 Barelang, posko pengamanan ini sengaja dibuat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melakukan kunjungan pariwisata ke daerah Barelang dan sekitarnya. Untuk pos pengamanan di Jembatan 1 Barelang didirikan lebih kurang satu minggu yang lalu. Untuk pelaksanaan pengamanan di sini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 23 Juni 2018. Pukul 0.00.00 WIB sesuai dengan perintah Bapak Kapolri di seluruh jejaran kepolisian negara rupiah Indonesia. Personel kita dari unsur mana saja? Kenapa? Personel kita dari unsur mana saja Pak? Personel kita untuk melaksanakan pengamanan di sini terdiri dari kepolisian dan anggota TNI Angkatan Darat. Ia menambahkan posko ini akan menjadi tempat pengaduan masyarakat jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Selain itu petugas juga akan melakukan patroli demi menjaga keamanan dan keselamatan dari para pengunjung. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.